Bawaslu Jawa Tegah menghimbau seluruh peserta pemilu tidak memanfaatkan momentum bulan Ramadan untuk kampanye terselubung. Selain itu, juga tidak menggunakan tempat-tempat keagamaan untuk kepentingan politik. Koordinator Divisi Humas Bawaslu Jawa Tegah menghimbau seluruh individu yang berkepentingan dalam pemilu 2024 tidak berkegiatan ataupun bertendensi kampanye terselubung. Pencitraan diri dengan memanfaatkan bagi-bagi sembako dan sedekah di bulan Ramadan kerap terjadi. Bawaslu akan melakukan pengawasan dengan berpatroli baik di lapangan maupun di media sosial. Jika ditemukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan pemilu yang berlaku. Bawaslu masih membolehkan aktivitas kebaikan seperti berbagi kepada masyarakat serta tidak menyalahyaturan. Jika tidak menggunakan area-area yang bersifat keagamaan, misalnya masjid yang hari ini, mungkin juga rame untuk dibunuhkan sebagai sholat raweh dan lain sebagainya. Ini penting kiranya karena kita tahu bahwa agama dan politik ini kan sesuatu yang berbeda. Kalau kemudian masjid digunakan untuk kepentingan politik, maka ini membahayakan bagi proses keagamaan di negara kita. Terima kasih telah menonton!